Assalamualaikum Hai, hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan diperhatikan Jadi, sebelum masuk ke materi Kita lihat dulu kompetensi dasar untuk materi ini Menurut kamu masalah ekonomi itu apa sih? Bagaimana permasalahan ekonomi dari zaman ke zaman? Dan apa saja jenis, bentuk, dan solusinya? Jadi, untuk inti dari masalah ekonomi sudah tertera di atas Silahkan kalian perhatikan Selanjutnya ada permasalahan pokok ekonomi yang terbagi menjadi dua Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik Yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi Untuk penjelasannya di slide berikutnya Pertama ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan ekonomi yang paling utama Kedua, kegiatan distribusi harus direncanakan dengan tepat Ketiga, konsumsi Memerlukan langkah alternatif dalam konsumsi barang dan jasa Sehingga konsumen harus bijak dalam penggunaannya Yang kedua, masalah yang dihadapi yaitu barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya Dan bagaimana memproduksinya dan siapa targetnya Poin yang pertama harus dipikirkan dengan cara yang lebih cermat Dimana dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem ekonomi negara yang bersangkutan Untuk produksi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Dan selanjutnya ada pertanyaan yang terkait Jadi ini adalah pertanyaan yang terkait dengan produksi Silahkan disimak baik-baik Nanti akan ada pertanyaan yang muncul Selanjutnya kita masuk ke materi solusi untuk masalah ekonomi Untuk mengatasi masalah ekonomi Kita harus membuat pilihan yang tepat Sehingga kita tidak salah dalam menentukan pilihan Dan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan Yang pertama ada analisis biaya peluang Untuk mengatasi masalah ekonomi Dan mengadakan pilihan Tentunya diperlukan adanya analisis biaya peluang Sebagai berikut Nah disini saya mengambil contoh Dari suami istri yang ingin bertamasha Dan biaya eksplesit dan implisitnya Jadi untuk biaya peluangnya Yaitu pendapatan yang tidak jadi Didapat karena memilih untuk pergi bertamasha Sebanyak 200 ribu rupiah Oke yang ketiga yaitu Menentukan skala prioritas Ini adalah salah satu cara Dalam mengatasi masalah ekonomi Dan untuk contohnya Ada Cindy yang memiliki uang saku Untuk perminggunya 1.500.000 Dan ini ada daftar kebutuhan Cindy Dengan total 1.800.000 Maka Cindy harus menabung atau tidak jajan Jika tidak jajan Cindy dapat menabung sebesar 100 ribu dan sebaliknya Keadaan tersebut mengharuskan Cindy memutar otak Agar tercukupi Pengelolaan keuangan Pemenuhan kebutuhan Sangat berkaitan arat dengan uang Oleh karena itu Silahkan diperhatikan Selain dapat mengelompokkan uang Kedalam beberapa kebutuhan Kita dapat memonitor Dan mengevaluasi Perbedaan penerapan sistem ekonomi Terjadi karena perbedaan kepemilikan sumber daya Ataupun perbedaan sistem pemerintah suatu negara Untuk macam-macam sistem ekonomi Ada lima Yaitu Untuk poin yang pertama Ada sistem ekonomi tradisional Contohnya bisa dilihat di gambar Dan penjelasannya sebagai berikut Jadi ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi tradisional Yaitu ada enam Antara lain Sistem ekonomi tradisional Memiliki beberapa kelebihan Yaitu Kalau tadi kita sudah tahu tentang kelebihannya Sekarang kita harus tahu Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional tadi Next Ada sistem ekonomi komando Dimana peran dari pemerintah itu sangat dominan Sehingga peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil Untuk mengetahui sebuah negara Menganut sistem ekonomi yang mana Kita harus tahu nih Ciri-ciri sistem ekonomi komando itu Jadi Jika ada suatu negara Yang memiliki sistem ekonomi komando Maka dapat terlihat Adanya kekuatan sebagai berikut Tentunya Sistem ekonomi komando Memiliki kelemahan Yaitu Sekarang kita masuk kepada Sistem ekonomi pasar Nah Sistem ini Kebalikan dari sistem ekonomi komando Jadi Pihak swasta yang lebih aktif Perbedaan dengan Sistem ekonomi komando Dapat dilihat Dari ciri-ciri Sistem ekonomi pasar ini Antara lain Berikut ini adalah Kekuatan sistem ekonomi pasar Yaitu Poin kekuatan yang kedua Dapat mendorong Partisipasi masyarakat Untuk melakukan Kegiatan ekonomi Jadi Dengan adanya sumber daya produksi Yang diserahkan kepada masyarakat Maka Timbul Adanya Sebuah Persaingan Dengan adanya persaingan tadi Maka dapat menghasilkan Barang-barang yang bermutu tinggi Karena barang yang Tidak bermutu Maka tidak akan laku Dalam mencari Sebuah keuntungan Maka diperlukan Adanya efisiensi Dan efektivitas yang tinggi Dan Untuk kelemahan Sistem ekonomi pasar Yaitu Sebagai Barikut Poin yang pertama Sebagian besar Pendapatan jatuh Ke pemilik modal Atau majikan Dimana golongan pekerja Hanya menerima Sebagian kecil Pendapatan Dan yang kedua Biasanya Pemilik sumber daya produksi Itu Melakukan eksploitasi Terhadap Golongan pekerja Hal ini Merupakan konsekuensi Dari penumpukan modal Di tangan golongan tertentu Yang mengakibatkan Terjadinya Monopoli Secara Alamiah Kesalahan Biasanya Disebabkan Pada Alokasi sumber daya produksi Selanjutnya Ada sistem ekonomi Campuran Bagaimana sih Sistem ini Silahkan Diperhatikan Oke Tujuan pemerintah Dalam melakukan Ikut campur tangan Yaitu Seperti berikut Dan ini adalah Salah satu Ciri-ciri Dari sistem ekonomi Campuran Ini dia Kelebihan dari Kekuatan sistem Ekonomi campuran Dan Kebaikan Pasti ada juga Keburukan Dan yang terakhir Ada sistem Perekonomian Indonesia Yang terbagi menjadi Dua Yaitu Karakteristik Perekonomian Dan nilai-nilai Dasar Perekonomian Untuk yang pertama Yaitu Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Sebagai berikut Lanjut Ada nilai-nilai Dasar Berdasarkan Pasal 33 Pertama Usaha pemerintah Dengan swasta Yang kedua Adanya Keberadaan UB-UMN Yang ketiga Hak dan Kedaulatan rakyat Dan yang terakhir Hak warga Dan yang terakhir Yaitu Perekonomian Nasional Oke Untuk materi hari ini Sudah selesai Jika ada yang kurang Faham Silahkan komen Di bawah Atau Tanyakan langsung Ke saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat belajar Terakhir Terakhir Terakhir